Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Temu lagi dengan Kibrdekandil Kibrdekandil doakan semoga Sobat-Sobat Kibrdek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, kali ini Kibrdek berada di teman Kibrdekandil Itu Sobat-Sobat Kibrdek, salah satu Sobat Kibrdek Ini di sini Kibrdek mau menetralisir, menetralisir energi yang berasal dari lukisannya Jadi katanya kalau setiap malam atau malam-malam tertentu itu lukisannya merasa agak gerak-gerak Agak gerak-gerak, makanya ini coba Kibrdek lihat, Kibrdek netralisir Apakah benar di situ ada energi yang kurang baik atau semacamnya Oke, kita langsung lanjut nanti lihat lukisannya yang bagaimana ya Oke, ini Kibrdek langsung mau ke lukisannya Yang kata teman Kibrdek itu lukisannya di belakang ini Ini lukisannya Lukisan yang kata teman Kibrdek kalau malam atau malam-malam tertentu itu ada semacam gerakan-gerakan ya Atau kemelotak atau semacamnya lah Jadi nanti coba Kibrdek netralisir Apakah memang benar ada energi negatifnya atau hanya sekedar gerakan biasa Kalau ada negatifnya, Kibrdek netralisir Oke, ini adalah lukisan penari ya Ini lukisan seorang penari Ini menggambarkan dua orang penari Nah ini biasanya lukisan-lukisan penari ini memang kadang biasanya menimbulkan aura-aura mistis Jadi biasanya orang-orang yang mengkoleksi lukisan-lukisan seorang penari Lukisan-lukisan yang agak-agak pelang-pelang gini ya Atau apa namanya Cepnya atau Pewarnaannya Itu biasanya memang lebih mudah menyerap energi Dari alam gaib Karena hal-hal semacam ini disukai atau disenangi oleh makhluk-makhluk gaib Kita coba untuk Coba mendeteksinya ya Ini memang ada getaran-getaran Berarti getaran ini menandakan memang disini ada energi Energi selain energi yang kita ketahui Jadi disini kita bilang energi gaib Disini sebetulnya sifatnya Tidak negatif Sifatnya sebetulnya cenderung ke positif Jadi hanya penempatannya saja ya Mungkin ini penempatannya jadi kurang bagus Tadi kan tertutup pakaian-pakaian Tertutup apa namanya Barang-barang Jadi ini energinya Energi positifnya kurang muncul Jadi dia memberitahu dengan cara Blodak-blodak itu juga setiap malam Oke nanti ini dipindah saja Di tempat yang lebih bagus Nanti di Beri lampu sorot Nanti Ini energinya sebenarnya Energinya udah bagus ini Ini energinya positif Nggak ada negatifnya Cuman positifnya mulai melemah Kalau lama-lama dibiarkan gini Menjadi negatif Karena energi yang nantinya positif Bisa negatif Kalau Tidak terawat Karena yang masuk itu nanti banyak Makhluk-makhluk gaib Yang berenersi negatif Oke ini umurnya sekitar 50 tahunan lebih Misalnya Karena ini memang warisan dari Kakek Dari kakek Sobat Bedek Jadi Sobat Bedek itu cerita Kalau lukisan ini adalah Warisan dari kakeknya Waktu dia Masih kecil Itu lukisan ini sudah ada Oke ini lukisan Balinya Dilihat Lukisan penari ya Ini kelihatannya Penari Bali ya Dua orang penari Oke ya Oke Sobat Bedek tadi sudah Didedeksi Tentang lukisan tersebut Sebetulnya Energinya Cenderung ke arah positif Namun karena penempatannya Yang tersembunyi Energi positif itu Mulai melemah Nanti kalau Diterus-teruskan Itu menjadi Energi negatif Jadi Energi positif itu Melemah Akan menjadi Energi negatif Yaitu Di malam-malam Tertentu Itu kadang Ada suara Gemlodak Atau Lukisan tersebut Agak goyang-goyang sedikit Gemlodak itu Karena goyang Bukan goyang Karena ada Cicak Atau tokeknya Yang meruduk Atau Anu ya Bukan itu karena Goyang Bukan karena angin Dan sebagainya Jadi memang Hal-hal semacam ini Mungkin kita Secara nalar Susah untuk menerimanya Tapi memang Hal-hal semacam itu Ada Jadi Energi itu Kita tidak bisa Lihat Secara Kasat mata ya Namun Energi itu ada Jadi Ini energinya ada Yang menyebabkan Lukisan tersebut Kalau Di malam hari Atau malam-malam Tertentu Itu bergerak Cuman ini Lukisannya bagus Sebetulnya Sebetulnya Lukisannya bagus Auranya itu Sebetulnya positif Makanya nanti Ini Sobat bedek Yang pemilik Lukisan ini Kibledek sarankan Untuk lukisan ini Ditaruh tempat Yang Bagus Apalagi Di Sorot-sorot lampu Itu akan Aura positifnya Akan Timbul Atau muncul Tadi Tempat Kibledek Banyak Lukisan ini Mau dijual Atau tidak Itu Nanti Lihat Lihat Apa Perkembangannya Karena ini Memang Pemberian Dulu Pemberian Dari kakeknya Ini lukisannya Bagus sih Sebetulnya Energinya Juga bagus Kalau Masalah Pelukisnya Siapa Lukisannya ini Bagaimana Kibledek itu Tidak bisa menjawab Karena disini Bukan kapasitas Kibledek Kandil Kibledek bukan Apa namanya Semacam Seniman Untuk Menilai Karya ini Karyanya siapa Lukisannya Pelukisnya siapa Kibledek Tidak ada kapasitas Kesitu Jadi disini Kibledek cuman Berbicara tentang Energi yang ada Jadi Benda itu Tadinya Tidak Menimbulkan Energi Atau Biasa saja Normal Namun Kalau Penyimpanannya Atau Apa namanya Lama Ditaruh Di gudang Itu Nanti ada Makhluk-makhluk Gaib Yang Senang Langsung Nempel Disitu Atau Bertempat tinggal Disitu Itu Yang Menyebabkan Terjadinya Energi Positif Ataupun Energi Negatif Kalau Yang Bertempat tinggal Disitu Makhluk-makhluk Gaibnya Itu Memiliki Energi Yang Bagus Yang Positif Maka Tempat tersebut Cenderung Ke arah Positif Kalau Yang Negatif Ya Nanti Cenderungnya Negatif Oke Sobat Dek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Tentang Peneralisiran Atau Penganalisaan Atau Pendeteksian Tentang Lukisan Lukisan Dari Sobat Dek Wassalamualaikum